sudah nyala bergerak saya matikan dulu sudah mati nyala ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel akar tips pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang cara bagaimana penyambangan kabel pompa air ke arus listrik disini kebetulan saya punya pompa air yang baru beli yaitu merknya adalah shimisu dan hampir semua merk selain shimisu ini hampir semuanya menurut saya itu mempunyai satu kabel dengan isi tiga warna seperti ini ada tiga warna satu berwarna kuning dan hijau ini ada dua warna satu kabel lalu ada juga yang berwarna biru dan yang terakhir adalah warna coklat oke bagi yang baru beli sanyu atau pompa air ini ya dan yang merasa bingung tidak tahu kabel mana yang harus diberi diadilan listrik agar pompa air ini bisa menyala sedikit saya jelaskan ya tentang fungsi kabel yang warna-warni ini tiga kabel ini ya yang pertama yaitu warna kuning atau hijau ini ya ini adalah kabel ground jadi fungsinya adalah meredam apabila ada kongselet pada pompa air ini bisa diredam sama kabel ground ini tetapi harus juga dialiri ground pula ke arus PLN tetapi apabila di rumah anda tidak ada groundnya ya kalian juga bisa pakai dua kabel ini saja biru dan coklat umumnya biasanya cuma pakai dua kabel ini saja sudah cukup dan main plusnya ini juga sama saja bolak-balik sama saja tidak masalah oke langsung saja ya saya akan coba saya akan buktikan disini saya ada kabel bekas sedikit saja untuk mencobanya saya akan menyambungkannya ke kabel warna biru ya sama ini kebetulan ini juga isinya dua jadi warnanya juga sama tapi bolak-balik sama saja tidak masalah saya akan coba sambungkan dulu yang warna biru lalu yang warna coklat disini saya akan sambungkan mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya apakah bisa menyala ini ya sudah menyala ya bisa menyala bergerak ya saya matikan dulu sudah mati menyala ya teman-teman ya oke gampang ya caranya sebenarnya sepilih tapi kalau tidak tahu ya jadi bingung kabel mana yang akan diberi arilan listrik oke sudah jelas jadi kabel ini tidak usah dipakai kalian bungkus saja cukup dua kabel ini saja bolak-balik sama saja hampir semua merek pempak air itu sama seperti ini caranya sama oke itu tadi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe like dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya apabila ada komentar atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar insya Allah saya pasti akan menjawabnya sampai jumpa salam kreativitas selamat menikmati